Cuma nonton promo trailer film di website ini kita bisa dibayar 5.500 rupiah per trailer filmnya Yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang website penghasil uang Dimana teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk bisa menghasilkan uang dari internet Tapi video kali ini berlatar belakang adalah request dari teman-teman yang sudah mention website ini Di kolom komentar ya Beberapa saya cek dan request untuk dibahas website kayak ini Bener gak sih? Karena sudah banyak yang bertanya dan katanya ini menggiurkan Yuk kita akan membahas barang-barang disini Apakah website ini bener-bener bisa menguntungkan atau tidak Nama websitenya adalah Clicklancer Jadi disini sistem cara kerjanya adalah sebuah website Dimana website ini tujuannya adalah untuk para freelancer yang ingin mendapat penghasilan tambahan Dengan hanya menonton sebuah video, menonton sebuah trailer film Yang akhirnya dibayar ya Videonya gak lama Cuma beberapa detik saja Jadi teman-teman bisa lihat ya Disini ada mulai start earning disini ya Teman-teman bisa lihat Nah disini teman-teman bisa lihat beberapa ada tampilan ya Unhealation Terus kemudian disini ada Mariana main trailer Terus kemudiannya Jason Nah ini kalian bisa lihat ya Bayarannya Rp5.888 Nah kalau kita play seperti ini Sebagai contoh seperti ini ya Saya akan skip aja Takutnya nanti ini kena copyright Karena ini adalah trailer film Jadi dia mengarah ke Youtube ya teman-teman ya Nih kalian bisa lihat Ini mengarah ke Youtube teman-teman Jadi teman-teman akan ditampilkan sebuah halaman baru Dimana di dalamnya ada tampilan video Youtube yang seperti ini Dan teman-teman harus menonton sampai akhir Oke teman-teman kalau sudah selesai Disini nanti akan muncul You have been credited for this video successfully Sebesar Rp5.888 Nah kita akan lihat di dashboard kita ya Sudah masuk ya teman-teman ya Rp5.888.000 Nah ini memang sangat terkesan menggiurkan Tapi setelah saya pelajari Jadi disini tuh sebagai user gratisan Kita cuman dibatesin ya Per hari itu nonton cuman Bisa sekitar 3 video ya teman-teman ya Jadi kita bisa cuman 3 video aja Berarti artinya dapat sekitar Rp15.000 Padahal untuk minimum payout Kita membutuhkan Rp220.000 Bayangkan berapa lama kita bisa melakukan payout Jika minimal Rp220.000 Jadi disini tuh ada pembayaran ya Ada member selama setahun sebesar Rp574.000 Terus kemudian Rp1.300.000 Jadi semakin bagus membernya Semakin banyak video yang bisa kita tonton Dan teman-teman coba harus sadari baik-baik Harus kalkulasikan Harus hitung-hitung baik-baik Bahwa disini teman-teman bayar Rp574.000 itu Itu angka yang sangat besar Dan juga ketika teman-teman stay di akun yang gratisan kayak gini Ini akan sulit sekali untuk melakukan withdraw Artinya website ini memaksa teman-teman Untuk melakukan upgrade account Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa nonton video lebih banyak Dan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak Sebenarnya ini konsepnya sudah lama ya teman-teman Mungkin bisa dibilang konsep ponzi Tapi ya dikemas dengan cara yang berbeda Kalau dulu itu nontonin iklan Terus kemudian kalau iklannya udah tertonton Kita dapat uang Dan juga ada member-membernya juga Dimana membernya ini Kalau kita member paket A, paket B, paket C Itu memiliki kuota nonton iklan masing-masing Nah inilah yang saya maksud dengan sistem ponzi Untuk orang awal-awal memang diuntungkan Mendapatkan banyak penghasilan dan lain sebagainya Tapi kasihan orang yang di akhir-akhir Kenapa? Karena pembayaran orang yang di akhir-akhir inilah Yang digunakan untuk membayar member-member pertama Sehingga terus bergulung-menggulung-menggulung Hingga pada akhirnya ketika semua orang mempunyai penghasilan dari website ini Nah member-member baru inilah yang akan jadi sasarannya Dimana mereka belum menghasilkan Websitenya sudah keburu tutup Yuk kita akan lihat lagi ya Kita akan periksa Website ini statistikanya simple loh teman-teman ya Website ini tuh baru banget dibikin Kalian bisa lihat disini ya Website ini tuh didaftarkan ya Nama domennya itu sekitar Desember Terus kemudian 2022 Ya baru akhir tahun lalu lah Terus kemudian disini baru di update Di 1 Januari di 2023 Artinya ya masih baru beberapa bulan aja Bayangkan kalau sekarang mungkin ada orang yang dibayar 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 ya Nanti kemudian 5 bulan ke depan 6 bulan ke depan Belum tentu website ini masih ada Bisa jadi website ini sudah bangkrut teman-teman Ya oke Teman-teman bisa lihat seperti ini Disini ada balance ya teman-teman Disini teman-teman bisa withdraw aja Kalau mau withdraw disini withdraw nya itu menggunakan beberapa pilihan Yang pertama disini itu kalian bisa klik aja full amount dulu Kemudian next Nah disini ya kalian bisa lihat ya Pilihannya ada perfect money, buyer, cryptocurrency, coin, atau yellow card Saran saya cuma 2 Perfect money atau cryptocurrency USDT Ya Terus kemudian teman-teman disini harus select ya Mau kemana disini pilihannya cuma tether Nah disini tinggal klik withdraw Nah ini nih teman-teman dihadapkan dengan balance teman-teman saat ini berapa Minimum berapa Maksimum berapa V-nya berapa ya Oke disini V-nya adalah 38.000 ketika teman-teman withdraw sebesar 220.000 Tapi ini kan uang kita masih 5.000 ya Jadi nggak bakal bisa Bayangkan kalau sehari 15.000 berarti butuh berapa lama tuh untuk bisa mendapatkan 220.000 Oke kita akan hitung aja ya 220.000 kita bagi dengan 15.000 Butuh sekitar 14 hari Tapi belum tentu 14 hari itu bisa di withdraw Oke deh Kita akan cek di website lain yang ngecek website-website apakah terpercaya atau tidak Teman-teman bisa kunjungi website Trustpilot ya Jadi kalau ada orang yang menyarankan website penghasil uang Teman-teman coba kunjungi Trustpilot ya Jadi disini teman-teman bisa pastikan aja disini ada click lancer seperti ini Ada 145 orang disini bintangnya 4,3 Tapi ya tapi teman-teman harus coba baca yang bintang kecil-kecil ini dulu Kenapa? Karena yang bagus-bagus seperti ini bisa jadi adalah reviewer bayaran Jadi teman-teman cek aja dulu Ini yang bintang 1 Ngomong apa aja dia Scam Berarti kan masih baru ya Nah seperti yang saya bilang tadi ya Mereka mendapatkan uang dari member baru untuk membayar member lama Nah member yang baru tadi ini kan lama-lama akan menjadi member lama juga ya Nah member yang baru baru masuk join lagi Nah itu uangnya digunakan untuk member yang barusan Ya teman-teman Jadi itulah skema ponzi yang benar-benar memanfaatkan memperputaran uang aja Nanti yang akhir-akhir itu yang akan menyesal yang akan dirugikan teman-teman Oke Nih Jadi saran saya jangan baca yang gede-gede gini ya Karena bisa jadi bayaran Gampang kok Kalau misalnya kayak gini Tinggal bikin aja teman-teman Di Pico Workers atau Sprout Kick ya Sekarang diubah namanya Untuk melakukan review dan orang dibayar 0,05 dolar Pasti mau melakukan review-review baik tentang website seperti ini Ya Jadi ini agak sulit Kenapa saya tunjukkan website ini bukan berarti untuk menunjukkan angka disini ya Enggak Tapi saya lebih menyarankan kalian untuk baca bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 Karena itu biasanya real manusia yang mengomentari tentang website tersebut Oke Jadi clear ya sampai sini ya Tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa menghasilkan uang dengan cepat dan dengan instan Ini menurut saya di luar nalar ya Nonton video sebentar tapi bayar 5 ribu itu Itu angka yang sangat besar Oke lah Kalau kalian nonton video sebentar Bayarannya 300 rupiah 500 rupiah Itu masih masuk akal ya Atau mungkin bayarannya sekitar 1.000-2.000 itu masih masuk akal Terutama nonton video youtube Nah itu masih masuk akal banget Untuk ukuran luar negeri untuk internasional Angka segitu masih rendah Kalau Indonesia mungkin gede Tapi kalau luar negeri 2.000 rupiah itu memang rendah Jadi itu masih masuk akal Tapi kalau sampai 5 ribu kayak gini Dan yang ditonton trailer film Apalagi filmnya lama-lama Nah untungnya apa tuh buat si trailer film itu kan gak ada Jadi ini skema ponzi Yang memanfaatkan konten-konten trailer film Yang mana itu tentunya akan membuat ini menjadi hal-hal yang menarik teman-teman Nah ini pernah terjadi kalau gak salah Dulu ada sebuah aplikasi yang namanya Mi Miles ya Yaitu tentang beli iklan Terus kemudian kalian mengiklan produk Yang mana akan ditawarkan reward-reward atau hadiah Ya ketika kalian top up saldo berapa Saldo berapa Akan ada top up atau mungkin senilai mobil dan lain sebagainya Nah pemenang-pemenang pertama Member-member pertama diuntungkan tuh Mereka sampai bikin acara gede-gedean Kalau gak salah di Gelora atau di mana ya Itu ada hadiah besar-besaran Pembagian mobil HP Emas Motor dan lain sebagainya Tapi apa? Ujung-ujungnya kan ditutup Yaitu karena itu tadi Skema ponzi Uang dari member baru Dipakai untuk membayar member lama Dan untungnya aplikasi tersebut sudah ditutup Dan ditangkap polisi owner-onernya Ya teman-teman Oke kita juga tahu lebih luas lagi Tentang nasibnya aplikasi itu Apakah memang benar-benar terbukti bersalah atau tidak Karena ya memang Secara OJK Ini sulit sekali untuk dikatakan investasi bodong Kenapa? Karena ya orang dengan sadar dan dengan mau Membeli saldo iklan Yang mana saldo iklan itu bisa dipakai untuk ngiklan produknya Ya jadi agak sulit Ini masuk ke bisnis online Tapi kalau dilihat dari skemanya Ya kalau menurut saya pribadi ya Itu sama aja sih Investasi-investasi juga Orang kan gak mungkin Orang awam Orang yang tinggal di desa Beli pulsa Beli saldo iklan Terus kemudian tujuannya untuk Untuk ngiklan kan gak mungkin Tujuannya untuk mendapatkan iming-iming hadiah tadi Ya Jadi sama aja Website-website seperti ini Lebih baik ditinggalkan aja Ini gak saya rekomendasikan Apalagi websitenya masih baru juga Belum kita belum tahu track recordnya Ya Kalau ada alternatif lebih baik Ya lakukan lebih baik Nah kenapa kok para youtuber Para content creator membahas konten seperti ini Ya karena mungkin ini nilainya menggiurkan Penawaran menggiurkan Mungkin dibayar Atau mungkin endorse Atau pet promote Nah kita gak pernah tahu Jujur aja ya Kenapa saya tidak mau share telegram saya itu Karena telegram saya itu penuh banget Orang-orang bule-bule gitu yang Nge-message Terus kemudian minta saya untuk membahas website mereka di channel youtube saya ini Bayarannya cukup menggiurkan loh Bahkan kalau gak sampai harus ratusan ribu yang nonton Cuma 10 ribu yang nonton Sudah bisa dapat 2 hingga 3 juta rupiah Itu kan menggiurkan banget Tapi saya tidak akan pernah bahas Jika memang website tersebut Menurut saya tidak benar-benar bisa menghasilkan Atau setidaknya itu kemungkinan besar akan scam Karena yang diminta ke saya adalah Adalah sehal-hal yang tentunya menggiurkan Yaitu withdraw ratusan ribu Withdraw jutaan Padahal saya di top upin saldo sama mereka Jadi saya gak perlu kerja Di bagian dashboard sini saya Itu mereka nanti ubah ya Mereka nanti ubah menjadi mungkin 1 juta, 2 juta Biar saya bisa melakukan withdraw dan menunjukkan kepada kalian Nah itu kan pembohongan ya teman-teman Nah mungkin juga buat Hal-hal yang lain yang mungkin kebutuhan untuk ngonten aja Kadang juga ada loh yang ngakal-ngakali seperti ini ya Tinggal di klik kanan inspect element Terus tinggal diganti nih teman-teman ya Tinggal diganti Denilai katakanlah disini saya ganti 1 kosong Atau mungkin disini saya tambahkan aja nih Jadi 150 ribu udah sesimpel itu Tinggal di capture Lalu ditaruh di thumbnail Taruh di judul Ya seperti yang saya lakukan ini Orang akan tertarik dan akan menonton video ini Dan berharap mendapatkan uang dari sana Padahal belum tentu website itu benar-benar bisa terpercaya Ya semoga ini bisa menjadi pertimbangan Dan bisa menjadi ya mungkin Wawasan aja lah ya Jangan sampai ke depannya tergiur dengan website-website semacam ini Pelajari dulu Gak semua memang kayak gini Tapi ya setidaknya kalian tahu bahwa ada jenis model bisnis kayak gini Yang mana ke depannya kalian jangan sampai terperdaya Dan tertarik untuk melakukan invest di website-website seperti ini Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya